Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan pendengar online dari Romy Muhammad Ramdhani Ini adalah rekaman dari Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara Ini merupakan bahan presentasi yang bersumberkan utama Dari tulisannya Bapak Muhammad Sadiis, juga Bapak Muhammad Sadiis Sebagai mana ditampakkan di layar Powerpoint ini dibuat dengan bantuan dari Alutia Aryani dan Alutia Zahira Saya Romy Muhammad Ramdhani selaku dosen kelas Membantu kita finishing, edit, dan mempresentasikan dengan lebih gemas Baik rekan-rekan dari pendengar online Ada bahasan utama dengan tema hukum di bab yang pertama ini Seperti apakah prologinya? Langsung ke materi Jadi, di bab mengenai hukum ini Nanti akan dibahas mulai dari pengertian Lalu juga Sorry, terlalu cepat kliknya Fungsi hukum, tujuan, nilai, sifat, dan terakhir adalah sumber hukum Berbicara mengenai pengertian hukum Tentu saja, rekerensinya Menurut para ahli, menurut banyak sumber itu ada Berdasarkan pengertian dari hukum, ada kata kunci Set otomatis, saya balikan kembali Bahwa pengertian hukum, ada kata kunci Yaitu peraturan atau adat Yang mengikat Dikukukan oleh penguasa Atau pemerintah Ya, mengikat, ada penguasa Yang mengukukannya Kemudian ada Menurut para ahli Dua ahli di bawah di sini Ada Aristoteles dan juga Hugo Grotius Hugo Grotius dan Aristoteles ini Mengemukakan tentang apa Misalnya, Hugo Grotius berkata bahwa Sebentar ya Maaf, dalam presentasi banyak klik-klik Ternyata setting yang dibuat sama teman-teman di sini Otomatis dengan waktu Saya akan klik-klik Hugo Grotius mengatakan bahwa Law is a rule of moral action Berkaitan Hukum itu berkaitan sama aksi dari moral Tentang yang di bawah Sementara Aristoteles berkatakan Particle law Particle law is that which is Community lays down and applies To its own member Universal law is the law of nature Bagaimana penerapan hukum diterapkan pada komunitasnya Ya, tentu saja Aturan dari sebuah kelompok akan berbeda dari satu dengan lain Kemudian berbicara bahwa Hukum universal adalah hukum dari Allah Ibu Sunariati Hartono berkata tentang Hukum sebagai pemelihara ketertiban, keamanan Kemudian Hukum sebagai sarana pembangunan Hukum sebagai sarana penegak Dan keadilan terakhir Dan keadilan terakhir bahwa Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat Tampaknya sudah cukup jelas bagaimana secara ideal diharapkan hukumnya Dengan adanya hukum tertib, aman Dengan adanya ketertiban, keamanan bisa dibangun Lalu juga orang-orang mendapatkan keadilan Dan menjadi mendidik kepada masyarakat Di satu sisi yang lain Berkata mengenai tujuan hukum Pada dasarnya Terciptainya tujuan hukum Agar mengajarkan hal-hal yang baik dalam norma ataupun aturan Jadi bukan sebaliknya Ada satu tokoh yang saya munculkan di sini Adalah Gustaf Ratu Menjelaskan konsep tiga ide unsur dasar hukum Yang oleh beberapa pakar Identikan sebagai tujuan hukum Pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Hal yang menarik Poin satu ketiga Seringkali ada pertentangan dalam lapangan Dalam kenyataannya Apakah sudah pasti menjadi adil dan sebaliknya Itu sebuah fenomena di lapangan yang nanti perlu dijalani Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya Memberikan pada haknya Kan konsep adil menjadi banyak Kepastian hukum makanya Ada asas lialitas di hukum Bahwa perlu tertulis dulu dulu Maka bisa diterapkan Dan tentu saja ada kenapa Pengutip mengenai nilai hukum Diambil nilai hukum Berdasarkan persepsi dari Bagaimana nilai hukum Bermanfaat Bagi jasmani manusia Material Vital Sehingga bisa beraktivitas Juga nilai kerohanian Nilai kerohanian ini sendiri Dapat dibedakan menjadi empat Apa saja Kebenaran Keindahan Kebaikan Juga religius Dengan poin yang Di kalimat Nanti bisa di pause ya Teman-teman yang menempat Nah Lalu Ketika Ketika Material dan vital Ini berguna untuk jasmani Satu lagi untuk beraktivitas Kan sama-sama berguna Material lebih ke dasar Lebih ke dasar Makanya disimbolkan oleh gambar Dari teman-teman Sebagai hal-hal Mendasar yang diperoleh Dengan demikian Baru bisa beraktivitas Di sini Kita akan masuk kepada Sifat hukum Sifat hukum untuk Mengatur, memaksa, dan melindungi Bila Bila Tidak ada Sifat-sifat dari Sifat ini Mengatur, memaksa, dan melindungi Maka itu bukanlah hukum Hukum bisa memaksa Dengan penegakannya Hukum tujuannya untuk Mengatur Tingkah laku Dari orang-orang di Komunitasnya tersebut Juga melindungi Oke Yang terakhir Akan masuk ke Pada sumber-sumber hukum Ini setelah ini terakhir Jadi kalau misalnya Ntar otomatis lagi Bakal gelap Nah baru saya sebut Kurang nyaman mungkin ya Saya berbicara pun terpotong-potong Anda melihat mungkin terbatas Tapi apa-apa ya Kita lakukan Sudah berjalan Berbicara mengenai sumber hukum Pertama ada sumber hukum formil Kata kunci dari sumber hukum formil Dari mana Asalnya Kekuatan hukumnya Apakah dari undang-undang Dari adat Traktat Jurisperensi Ataupun doktrin Selanjutnya Ada sumber hukum material Dimana Yakni Faktor-faktor masyarakat Yang mempengaruhi Pembentukan hukum Apa saja Yang misalnya mempengaruhi Pembentukan hukum Bagaimana Historisnya Bagaimana Kondisi sosiologisnya Lalu bisa jadi Ada filosofisnya Ada materi dari saya Mengenai metode Pembentukan hukum Ini bisa jadi Menambah wawasan Mengenai Sumber hukum Materi Jadi sekali lagi Rekan-rekan Penenggar Mata Kulia online Dibahas pada pertemuan ini Yang mengenai Pengertian hukum Fungsi Dan tujuan hukum Kemudian Ada nilai-nilai hukum Ada sifat Sifat hukum Dan yang terakhir Ini adanya Sumber-sumber hukum Yang terdiri dari Formil Dan Material Semoga membantu Pemahamannya lebih baik Di mata kuliah hukum Administrasi negara Saya Romy Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton